Lukisan widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tau kalau lukisan lo itu palsu sampai sekarang. Tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang ke-10. Semua disini karena satu urusan. Duit. Itu ada uang 500 juta. Bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Butuh dua orang untuk menyusup ke perusahaan ini. Aku bilang kita aman. Sorry pik, gue out. Perusahaan gue percayaan gue malu. Jangan perusahaan tinggal. Tapi dia harus tau kalau kita juga bisa ngelawan. Film dibuka dengan menampilkan seorang mahasiswa seni rupa yang bernama Piku. Yang sangat piawai dalam melukis. Piku mencari penghasilan tambahan dengan memalsukan karya pelukis ternama. Lukisan palsunya itu dia jual melalui perantara sahabatnya yang bernama Yusuf Hamdan atau biasa dipanggil dengan nama Ucup. Ucup adalah seorang mahasiswa yang juga hacker. Dia ahli dalam bermain kripto dan juga bisnis jual beli barang palsu branded. Ucup membantu menjual lukisan palsu yang dibuat Piku kepada seorang kurator yang bernama Dini. Dini menjual lukisan palsu itu dalam lelang lukisan dengan harga yang sangat tinggi. Piku memiliki kekasih yang bernama Sarah. Dia adalah seorang mahasiswa sekaligus atlet pencak silat yang berniat masuk pon agar dapat terus mendapatkan beasiswa. Sarah hidup bersama omanya dan Sarah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Oma Sarah meragukan masa depan hubungan Sarah dengan Piku yang hanya menjadi seorang pelukis. Apalagi Sarah dan omanya berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka hanya memiliki waktu satu tahun tinggal di rumah dinas itu. Kita hanya boleh tinggal satu tahun lagi di rumah dinas ini. Namun Sarah meyakinkan omanya bahwa Sarah akan memikirkan solusinya. Hubungan persahabatan Piku dan Ucup yang begitu dekat kadang membuat Sarah cemburu kepada mereka berdua. Apalagi banyak hal yang tidak diketahui Sarah. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang gak kamu kasih tau ke aku? Piku memiliki ayah yang bernama Budiman yang saat ini mendekam di penjara di kota Bandung. Karena terlibat kasus pembobolan bank dan dia dijubah oleh temannya. Piku hampir setiap minggu menjemuh ayahnya di penjara. Ucup menanyakan kepada Piku kabar ayahnya di penjara. Bokap di Bandung gimana? Piku menceritakan ada pengacara yang akan membantu membuka kasusnya kembali di tingkat kasasi. Namun pengacara itu meminta bayaran 2 miliar. Ucup mengatakan lukisan widayat palsu yang dibuat Piku sebelumnya yang dijual kepada Dini seharga 50 juta rupiah. Namun di pelelangan laku 900 juta rupiah. Dini mengambil untung besar sekali. Dan tidak ada satupun membeli tau bahwa lukisannya itu palsu sampai sekarang. Lukisan widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Ucup punya ide ingin menegosiasi ulang proyek pembuatan lukisan palsu selanjutnya. Dia akan meminta harga yang lebih fair kepada Dini. Cukup dengan 3 lukisan, mereka bisa mendapatkan uang 2 miliar. Sehingga dapat membantu Piku membuka kembali kasus ayahnya. Sementara seorang polisi wanita melaporkan kepada atasannya bahwa ada laporan kedua dugaan pemalsuar lukisan. Yang sebelumnya lukisan Afandi. Dan laporan yang kedua adalah lukisan widayat. Namun untuk meneliti keaslian lukisan tersebut, Galeri Nasional perlu mengundang peneliti dari Belgia untuk memastikan keaslian lukisan. Namun mereka tidak memiliki anggaran. Menurut sang atasan polisi, kondisi ini tidak bisa dijadikan kasus karena bukan kapasitas polisi untuk menyelidiki lukisan palsu. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan pemuda yang bernama Goffar dan adiknya Tuk-Tuk yang tinggal bersama ayahnya. Mereka menyewa tempat kepada Piku untuk dijadikan bengkel mobil. Goffar adalah seorang mekanik di bengkel sementara adiknya Tuk-Tuk mahir mengendari mobil dan suka balapan mobiliar. Di malam itu tanpa semengetahuan ayahnya, mereka berdua mengikuti balap mobiliar. Di tengah area balapan tiba-tiba ada masalah dengan kopling mobilnya sehingga mereka kalah dalam balapan dan uang mereka habis buat taruhan di malam itu. Piku bersama Ucuk bertemu dengan Dini membahas proyek baru membuat lukisan palsu. Di awal pertemuan, Ucuk menegaskan kepada Dini bahwa mereka tidak segera butuh uang namun meminta pembagian yang adil. Dini meminta Piku membuat lukisan palsu Sang Maestro Raden Saleh yaitu lukisan penangkapan pangeran di Penogoro. Mendengar permintaan Dini, Piku tidak mau karena dia takut di penjara. Karena itu bukan pemalsuan, namun membuat replika yang harus dibuat semirip dan sedetail mungkin. Ucuk memberi penawaran harga 2 miliar kepada Dini untuk pembuatan lukisan itu. Dini sepakat dengan harga tersebut dan dia mau lukisan itu dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Piku menjelaskan kepada Ucuk bahwa lukisan penangkapan pangeran di Penogoro bukan segera lukisan. Terlepas dari kompleksitas warnanya yang ribet dan butuh teknik yang tinggi, banyak sekali emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh terhadap penangkapan yang curang itu. Kelihatan di Penogoro dibuat sangat gagah dan gesturnya seakan mau menantangin orang-orang yang akan menangkapnya. Lukisan ini sebagai simbol perlawanan. Ucuk dengan keahliannya sebagai hacker berhasil membobol server dan membantu Piku mendapatkan data-data restorasi terakhir tentang lukisan pangeran di Penogoro di Jerman tahun 2012. Piku ditemani Ucuk memulai mengerjakan proyek lukisan Raden Saleh tentang penangkapan pangeran di Penogoro. Akhirnya lukisan Raden Saleh jadi juga. Hasil lukisan palsu Raden Saleh yang dibuat Piku sangat mirip dengan aslinya. Piku dan Ucuk nyampak senang, namun tanpa disadari mereka tiba-tiba Sarah datang. Sarah marah kepada Piku yang lebih mementingkan Ucuk dibanding dirinya. Namun Piku menjelaskan bahwa dia membutuhkan 2 miliar untuk membantu membuka kasus ayahnya di Mahkamah Agung. Ucuk membantunya dengan memberikan kerjaan Piku mempalsukan lukisan Raden Saleh karena hanya dengan lukisan Raden Saleh itu yang membuat dia mendapatkan uang sebesar itu. Aku butuh 2 miliar. Kalau aku mau membantuin kasusnya Papa ke Mahkamah Agung. Piku selama ini tidak terbuka kepada Sarah karena tidak ingin menambah masalah buat Sarah agar Sarah fokus untuk mengikuti pon dan tetap mendapatkan beasiswa. Mendengar pengakuan Piku, Sarah akhirnya minta maaf kepada Piku atas kesalahpahaman itu. Mereka bertiga akhirnya berangkat menemui Dini untuk transaksi menyerahkan lukisan itu. Di tempat janjian, Dini datang dengan membawa rumbungan. Setelah mereka bertemu, Piku menunjukkan lukisan palsu yang sudah dibuatnya kepada Dini. Dini puas dengan hasil lukisan itu. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya keluar dari dalam mobil. Mereka bertiga kaget ternyata orang itu adalah Permadi, seorang mantan presiden. Ternyata selama ini Dini bekerja pada Permadi. Permadi kagum dengan hasil karya lukisan palsu Piku yang sama persis dengan lukisan yang dipajang di ruang kerjanya dulu di Istana Negara. Namun Permadi memberi tawaran yang lebih menarik dia akan tambahkan menjadi 17 miliar apabila mereka berhasil menukar lukisan itu dengan lukisan yang asli yang ada di ruang kerjanya di Istana Negara. Piku menolaknya dia tidak mau mencuri. Dia hanya mau 2 miliar. Namun Permadi mengecam Piku dengan menunjukkan video ayah Piku Budiman yang tengah di penjara. Dia bisa membuat ayah Piku tersiksa lebih lama bahkan mati di penjara. Permadi mengatakan Piku tidak punya pilihan. 3 minggu dari saat itu ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan yang akan dilaksanakan di Galeri Nasional. Mereka punya peluang untuk menukar lukisan pada saat dipindahkan. Permadi memberikan uang 500 juta kepada Piku digunakan sebagai awal untuk bekerja dan mencari kru. Itu ada uang 500 juta bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Dalam kondisi terjebak demi keselamatan IHP Code bersama mereka bertiga mereka tidak punya pilihan. Mau tidak mau mereka harus menyetujui dan melaksanakan rencana Permadi. Mereka berdiskusi apabila berhasil uangnya bisa buat mereka juga. Kemudian mereka beri jalan planning yang sudah dikasih Dini dan Permadi. Permadi hanya memberikan data profil perusahaan logistik saja. Sedangkan mereka membutuhkan data perusahaan logistik yang biasa dipakai istana selama ini. Ucup dengan keahliannya sebagai hacker dia mencari tahu segala data dan menelusuri semua rencana Permadi. Ucup mengatakan perusahaan logistik yang dipakai istana selama ini menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir. Dia butuh tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman dan cari titik teraman buat penukaran. Untuk itu mereka membutuhkan driver dan mekanik yang hadal yang dapat membantu keberhasilan rencana mereka. Sementara Goffar dan Tuktuk dimarai ayahnya karena mesin mobil BMW milik ayahnya rusak akibat digunakan balapan oleh mereka berdua. Mereka berdua harus mengganti mesin mobil yang rusak namun Goffar dan Tuktuk tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Kita kembat terus kayak gini mampus kita dibunuh bapak Far. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Piku dengan mengajak keduanya dalam rencana mencuri lukisan Raden Saleh. Karena mereka membutuhkan uang Goffar dan Tuktuk akhirnya setuju bergabung dalam tim untuk merencanakan pencurian lukisan itu. Untuk duit itu dua. Piku menjelaskan apabila proyek ini berhasil masing-masing anggota kru akan kebagian uang sebesar 3 miliar. Goffar dan Tuktuk senang sekali mendengarnya uang itu bisa mereka gunakan untuk membangun bengkel. Malam itu mereka memulai aksinya. Mereka berlima masuk menyusup ke perusahaan logistik itu untuk mencari data-data perusahaan termasuk data-data karyawan. Aksi mereka malam itu diketahui oleh petugas keamanan perusahaan tersebut. Namun mereka berhasil kabur dengan membawa data-data yang diputuhkan. berdasarkan pengalaman aksi mereka di perusahaan logistik yang tidak berjalan mulus mereka sepakat membutuhkan satu kru lagi yang memiliki privilege leverage dan punya resource untuk membuat perubahan dan perbedaan yang lebih masuk akal dan lebih manusiawi lebih cerdas yang membantu kesuksesan rencana mereka. Gue punya kandidat yang cocok. Ucu punya kandidat yang cocok. Kandidat itu adalah Vela. Vela adalah seorang mahasiswa anak orang kaya dia benderjudi di kampus cerdas dan ulung dalam negosiasi. Ucu menemui Vela dia menawarkan Vela petualangan menantang dengan mendapatkan taruhan sebesar 2,5 miliar rupiah. Akhirnya Ucu berhasil mengajak Vela bergabung dengan tim itu. Piko menjelaskan rencana penukaran lukisan Raden Saleh itu. Plan itu menurut Vela sudah oke tapi masih banyak bolongnya. Banyak detail yang masih belum diisi dan bolong disana-sini. Kalian-kalian sebenarnya oke tapi masih banyak detail yang belum diisi. Bolong disana-sini. Butuh dua orang untuk menyusup ke perusahaan ini. Vela mengutarakan idenya dia membutuhkan dua orang untuk menyusup ke perusahaan itu sebagai karyawan. Tuk-Tuk dan Goffard ditugaskan menyusup dengan melamar sebagai karyawan yang akan dibantu melalui koneksi Mama Vela sementara Piko yang akan membuatkan ijazah palsu buat mereka berdua. Akhirnya Tuk-Tuk dan Goffard diterima bekerja sebagai driver di perusahaan logistik tersebut. Mereka pun memulai aksinya. Mereka memodifikasi mobil untuk menyerupai mobil pengiriman yang asli. Piko mengecat mobil menyamai seperti aslinya sementara Goffard membuat nomor rangka sama dengan aslinya. Tuk-Tuk berhasil mengelabui sopir di perusahaan untuk cuti agar dia yang ditugaskan sebagai sopir yang akan mengantarkan lukisan. Akhirnya Goffard dan Tuk-Tuk mendapat penugasan dari perusahaannya mengantarkan lukisan Raden Saleh. Sementara pihak kepolisian mendapat tugas mengawal pengantaran lukisan Raden Saleh. Aksi pencurian lukisan Raden Saleh dimulai. Mereka bagi tugas masing-masing. Tuk-Tuk dan Goffard sebagai karyawan perusahaan yang akan membawa mobil logistik dan membawa lukisan asli dari istana. Sementara Pico bersama Sarah mengendari mobil logistik tiruan dan membawa lukisan palsu. Vela mengendari mobil sedan mewah sebagai umpan Sementara Ucup yang mengontrol pergerakan CCTV segaligus memimpin misi ini. Aksi diawali Vera berpura-pura mobilnya mogok yang menimbulkan mogok panjang di terowongan. Polisi mulai curiga ada dua mobil bog logistik dengan warna yang sama. Ternyata aksi mereka telah diketahui polisi. Mobil bog yang dikendarai Pico dan Sarah ditabrak polisi. Mereka panik Pico dan Sarah keluar dari mobil itu dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Sementara Ucup lari menuju Vela dan mereka berdua juga kabur mengamankan diri. Begitu juga Goffar berhasil kabur dalam peristiwa itu hanya Tuk-Tuk yang terperangkap dalam mobil akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Vela dan Ucup berhasil bersemunyi di tempat yang aman. Vela curiga di data permadi tidak ada informasi soal pengawalan yang menggunakan mobil sipil. Udah Cok kita aman disini. Lo mau kita ketangkan sekarang? Gue bilang kita aman Cok. yang gak bisa gue terima kalau sampai Pico yang ketangkap semua gara-gara gue. Sementara di tempat lain Sarah marah kepada Pico karena merasa ditinggal dalam peristiwa tadi. Saya perasikan dulu. Kayak tadi lagi. Aku gak berani ngelain kamu. Sementara Goffar marah kepada Pico yang telah mengajaknya dalam misi ini sehingga membuat Tuk-Tuk ditangkap polisi. Tuk-Tuk harusnya mau percaya. Di kantor polisi Tuk-Tuk diinterugasi namun tidak menjawab pertanyaan yang diajukan polisi. Sementara identitas ucup sudah diketahui polisi. Polisi yakin penyurian ini tidak dilakukan sembarangan orang bukan sekedar mencuri tapi bahkan menukar lukisan. Pihak kepolisian mendapat informasi Galeri Nasional meninyakkan soal lukisan Raden Saleh. Penyelidikan minta dipercepat agar pembukaan pameran tidak tertunda sesuai arah langsung dari istana. Polisi bingung membedakan antara lukisan Raden Saleh yang asli dan palsu. Apalagi lukisan itu berasal dari kedua truk yang identik sampai nomor mesinnya. Pihak Galeri Nasional menyarankan untuk melibatkan kurator istana. Akhirnya, polisi mengirim surat kepada istana agar mengecek sendiri lukisan itu. Keesokan harinya, Dini sebagai kurator istana datang memeriksa keaslian lukisan. Setelah Dini memeriksa, lukisan Raden Saleh yang asli dia kasih label dan bisa dibawa ke Galeri Nasional. Dan lukisan yang palsu dibawa Dini dengan alasan ada prosedur khusus untuk melenyapkan lukisan palsu apalagi masuk kategori aset negara. Piko dengan wajah sedih kembali menjenguk ayahnya di penjara. Namun, dia diam saja dan tidak mau bercerita. Akhirnya berpesan hadapi saja yang biasa Piko lakukan dan jangan percaya sama orang lain. Piko datang kemameran lukisan koleksi Istana Negara di Galeri Nasional. Dia melihat lukisan Raden Saleh itu. Dia terkejut ternyata lukisan yang dipajang merupakan lukisan Raden Saleh palsu yang dibuat oleh Piko. Sementara lukisan Raden Saleh asli dibawa oleh Dini ke rumah Permadi. Ternyata Gini demi keuntungan materi telah berkomplot dengan Permadi. Buat Permadi ini bukan soal lukisan. Negara sudah merenggut karir politik dia dan ramah anaknya ini merupakan hari pembalasannya. Akhirnya Piko Ucuk Vela dan Gopar berkumpul kembali. Piko mengatakan lukisan yang dipamerkan di Galeri Nasional bukan lukisan Raden Saleh asli. Itu lukisan yang dibuat oleh Piko. Ternyata mereka selama ini menjadi umpan Permadi. Mereka kembali bersi tegang apalagi tuk-tuk masih di penjara. Gopar sangat khawatir dengan keselamatan adiknya yang ditangkap polisi karena dia yang sudah bareng sejak kecil. Di sisi lain Permadi datang ke penjara Budiman dia memuji rencana Budiman yang begitu sempurna. Bayaran untuk Budiman sebesar 2 miliar rupiah sudah ditransfer ke Poltak sebagai pengacara dan dia minta kepada Poltak untuk membuka lagi kasusnya. Namun Permadi tidak menepati janjinya untuk mengusahakan Hakim di Mahkamah Agung karena tanpa intervensi dari Hakim dia tidak akan memenangkan kasasi. Budiman kesal kepada Permadi karena ingkar janji dia bisa membuka mulut terkait dengan lukisan Raden Saleh itu kalau dia mau. Permadi mengancam apabila Budiman membuka mulut Piko juga bisa dijebloskan ke dalam penjara. Sementara Piko bersama kawan-kawannya masih membahas rencana dan strategi untuk membebaskan Tuk-Tuk. Namun di tengah pembicaraan mereka Tuk-Tuk datang. Ternyata Tuk-Tuk telah dibebaskan oleh polisi. Mereka semua marah kepada Permadi yang telah menjebaknya. Permadi melakukan itu semua karena dikira mereka dianggap bocah ingusan. Mereka bertekad akan melawan. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa melawan. Sementara Budiman dibantu oleh sang pengacara Poltak Poltak berhasil berhasil kabur dari penjara. Ucu berhasil mendapatkan titik kelamahan Permadi yaitu Rama yang merupakan putra mahkota Permadi. Tahun lalu Permadi mundur sebagai presiden karena kasus swap yang melibatkan Rama terekspos media demi beritanya tidak tersebar Permadi terpaksa mengorbankan jabatannya. Rama seorang playboy kelas kakap Sarah diberi tugas untuk mendekati Rama. Dua minggu lagi Permadi ulang tahun dan dia selalu mengadakan parti besar-besaran. Sarah berhasil mendekati Rama ketika di cafe dan dia berkenalan dengan Rama. Bahkan Rama mengajak Sarah dinner. Ucup yakin lukisannya tidak akan dipajang di tempat terbuka. Harus ada orang yang menyusuk ke rumah Permadi sebelum hari H untuk bisa masuk ke sistem pengamanannya dan untuk menemukan lokasi lukisan itu disimpan. Mereka butuh akses ke I.O. acara atau vendor dekorasi Ucup dan Piko yang mendapat tugas ini. Sementara Vela menemui mamanya di kantor. Ada apa sih Vela? Sampai harus ngomong di sini. Vela merencanakan ingin punya bisnis yang dia jalankan sambil kuliah. Bisnis itu adalah I.O. Akhirnya perusahaan I.O. yang menangani ulang tahun Permadi berhasil dibeli oleh Vela. Vela berhasil mendapatkan semua berkas acara ulang tahun Permadi mulai dari jadwal acara dekorasi sampai catering. Atas rekomendasi Vela akhirnya Ucup dan Piko bekerja di perusahaan I.O. tersebut sementara Vela yang pegang kendali operasionalnya. Sementara Gofar dan Tuk-Tuk memodifikasi kotasun sistem menjadi alat untuk menimbulkan asap EOS dengan menggunakan remote control. Sementara Ucup yang akan mengontrol server sistem keamanan sehingga dapat menguasai CCTV di rumah Permadi. Acara hari ulang tahun Permadi yang ditunggu telah tiba. Mereka mulai beraksi sesuai tugas masing-masing. Sarah menggunakan gaun mewah berpura-pura menjadi pasangan ramah menjadi tamu spesial di pesta malam itu. Sementara Ucup yang bertugas sebagai karyawan I.O. berusaha mengontrol sistem keamanan CCTV rumah Permadi. Ucup dan Piko berusaha mencari lokasi lukisan Raden Saleh ditempatkan. Sementara Gofar dan Tuk-Tuk bertugas di kotak Sound System menjadi alat untuk menimbulkan asap chaos dengan menggunakan remote control. Pervela sebagai koordinator acara bertugas mengalihkan perhatian petugas keamanan dan memimpin misi malam itu. Setelah mereka tahu lokasi lukisan Raden Saleh berada di ruang pavilion Ucup dan Piko menuju ke ruangan itu. Akhirnya mereka menemukan lukisan Raden Saleh. Gofar memberi aba-aba 10 menit sebelum chaos bom asap sudah ditempat dan siap difungsikan. 10 menit sebelum chaos. Gofar menekan remote control untuk menimbulkan bom asap. Namun tiba-tiba remote control itu tidak berfungsi. Tiga dua let's go. Karena bom asap tidak berfungsi tidak ada pilihan lain akhirnya mereka menggunakan rencana kontinensi. Akhirnya Sarah yang memegang kendali. Sarah mencari perhatian Rama untuk memancing keributan. Ketika Rama memegang pinggul Sarah Sarah menyerang Rama. Akhirnya Rama menyuruh anak buahnya menghabisi Sarah. Sementara Gofar berusaha secara manual kembali membuat bom asap berfungsi sehingga alarm rumah pembadi berbunyi dan membuat suasana semakin chaos. Ucup dan Piku berhasil membawa lukisan Raden Saleh dan dimasukkan ke dalam mobil dan meninggalkan rumah Permadi. Di dalam mobil Piku dan Ucup berteriak senang karena telah berhasil membawa lukisan Raden Saleh. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang menabrak mobil mereka. Dari dalam mobil itu keluar pria menggunakan masker topeng menyerang Piku dan Ucup. Piku terkejut dan tidak percaya bahwa ternyata pria bermasker topeng itu adalah Budiman ayahnya. Perasaan Piku bercampur aduk marah sedih kesal terhadap ayahnya. Mengapa ayahnya lakukan ini semua kepadanya? Budiman mendegaskan mereka semua telah dijebak oleh Permadi. Cuma lukisan itu satu-satunya yang akan menyelamatkan Budiman. Budiman minta maaf kepada Piku. Budiman beserta temannya membawa mobil Piku yang berisi lukisan meninggalkannya. Sementara Piku menangis meratapi nasibnya. Namun Ucup menghiburnya. Piku masih punya Ucup sahabatnya dan teman-teman yang lain sebagai keluarga Piku. Kemudian mobil Vela datang dan membawa Piku dan Ucup masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan Budiman melihat lukisannya. Ternyata lukisan di mobilnya bukan lukisan Raden Saleh melainkan lukisan Yasir Arafat. Ternyata Piku dan teman-temannya menjalankan dua rencana sekaligus. Lukisan Raden Saleh dibawa oleh mobil yang dikendari oleh Vela sementara mobil yang dikendari Viku membawa lukisan Yasir Arafat. Sementara Permadi marah besar karena lukisan Raden Saleh telah dicuri dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Dini menelpon Ucup memuji kehebatan mereka. Dini di rumah Permadi melihat Ucup dan Viku membawa lukisan Raden Saleh. Dini mempunyai penawaran yang sangat menarik buat mereka. Ada calon pembeli yang mau menghargai 10 juta USD untuk lukisan itu. Mendengar penawaran diri mereka semua bersorak-sorai dan senang. Demikian alur cerita film mencuri Raden Saleh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.